Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rahim Zoderi, Wayasir Ali Amri, Waahlul Umkutatami Lisan, Yahubboukoli, Yama Batu. Yang kita hormati bersama, Ahina Al-Giram, Ketua Umum DPPB KBRMI Jawa Timur, Besad Haji Muhammad Arif, sahab jana agama. Seluruh jajaran pengurus DPPB KBRMI Jawa Timur, mobil khusus Direktur LPPK Sakinah BKPRM Jawa Timur, Bunda Tri, teman-teman pengurus DPD BKPRM Kota Blitar, mobil khusus Direktur LPPTKA Kota Blitar, Ustadz Alim Sulaiman, dan seluruh jajaran pengurus DPD BKPRM Jawa Timur. Tak lupa seluruh hadirin Ustadz Salda, penggerak TK, PAU, TAAM, dan TPA sejauh timur yang hadir di acara silaturahim dan di klub BCM di Kota Blitar ini yang kami cintai. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka menguatkan niat, tekat untuk terus mengembangkan pendidikan di lembaga kita masing-masing, mobil khusus bagaimana kita bisa terus mengupayakan, menghidupkan, menggerakkan organisasi kita tercinta BKPRM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian hadirin. Selama saya sampaikan, ahlan wassalam, saya selaku Cepretaris Umum BKPRM Jawa Timur menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Pada hari ini tidak bisa membersamai panjangan semua di Kota Blitar, kami sedang berada di Tanah Suci. Terima kasih, ingin bersama-sama berdoa semoga agenda ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentu menghasilkan sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kemudian bisa kita aplikasikan di daerah kita masing-masing. Teman-teman sekalian, kebetulan dengan milatnya BKPRM-I yang ke-47 di tahun 2024 ini, mari kita terus berupaya meningkatkan kualitas khususnya di organisasi kita yang kita cintai. Kita kembangkan, kita buat sebuah kreasi-kreasi baru, kita buat sebuah tantangan-tantangan baru dalam rangka menguatkan hiroh kita untuk terus membersamai organisasi BKPRM yang kita cintai. Ini dalam rangka supaya organisasi ini tetap hidup, terus bisa menelurkan kader-kader militan untuk mengembangkan organisasi yang kita cintai. Ini kalau kemudian tidak terus kita dengungkan, kita gaungkan, maka bisa dikatakan kita organisasi sebagai organisasi yang mati suruh. Ini tidak boleh terjadi, karena memang banyak organisasi yang kemudian berada di titik nyamannya sehingga dia tidak pernah mengambil sebuah sikap, sebuah pembelajaran, sebuah kegiatan yang bisa membuat hidup dan menghidupkan. Oleh karena itu, milat yang ke-47 ini kita terus bersama-sama bergandengan tangan, saling menyapa, saling bersilaturahim, saling menghidupkan dan bersama-sama untuk terus semangat agar organisasi kita ini terus bisa memberikan manfaat kepada seluruh jajaran yang ada di daerah kita masing-masing. Terakhir, atas nama pengurus BKPRM, kami sampaikan terima kasih atas kebersamaan kita semua di acara silaturahim dan di BKPRM. Semoga banyak ilmu yang bisa kita peroleh, bisa kita manfaatkan di lembaga kita masing-masing. Mari, di akhir ini kita berdoa bersama-sama, khusus kepada panjang dengan semua seluruh hadirin yang hadir di acara ini. Semoga Allah takdirkan panjang dengan semua dengan keluarga tercintanya untuk bisa hadir diharamain, ibadah diharamain, apakah itu umroh ataupun haji. Semoga Allah takdirkan panjang dengan semua baik yang sudah pernah hadir untuk umroh atau haji ataupun yang sama sekali belum. Semoga Allah berikan kemudahan kelancaran, ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Seluruh akinda-akinda kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.